Mami Popon Sakit Raffi Ahmad langsung datangkan area Soloka demi kesehatan neneknya. Dikutip dari pikiranrakyat.com Presenter Raffi Ahmad mengabulkan permintaan neneknya Mami Popon yang saat ini sedang sakit. Raffi Ahmad secara khusus mendatangkan area Soloka, pemeran Aldebaran dalam sinetron ikatan cinta ke rumahnya untuk bertemu Mami Popon. Kehadiran area Soloka di rumah lama Raffi Ahmad rupanya menjadi kejutan untuk Mami Popon yang diketahui sangat mengidolakan karakter Aldebaran. Raffi Ahmad mengatakan bahwa neneknya hanya ingin bertemu area Soloka saat kesehatannya menurun. Karena Mami lagi kurang baik keadaan kesehatannya dan cuma pengen ketemu sama area Soloka saking fansnya sama Aldebaran, kata Raffi Ahmad dikutip dari pikiranrakyat.com Raffi Ahmad mengaku bersyukur karena neneknya sangat bahagia setelah bertemu area Soloka. Suami Nagita Salafina itu berharap kebaikan area mendapat balasan. Sebelumnya, Raffi Ahmad sudah mengucapkan terima kasih kepada area Soloka yang sudah datang ke rumahnya untuk menjenguk neneknya. Dalam unggahannya, Raffi Ahmad membagikan beberapa foto keluarganya bersama area. Tampak Ami Kanita, Mami Popon, Raffi Ahmad, dan Sana Sadika ikut berfoto bersama area. Raffi Ahmad sebelumnya mengumumkan bahwa Mami Popon sedang terbaring sakit. Saat itu, ia memperlihatkan Mami Popon sedang memakai alat bantu pernafasan di hidungnya. Saat ini, Mami Popon tinggal di rumah lama Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.